Kata Parahyangan Sekarang tuh masih kepikiran tentang hal-hal di sekitar kita Masih gak sih kita tuh penasaran sama hal-hal yang ada di sekitar kita Kayak mungkin bertanya-bertanya kayak Kenapa ya Bogor itu hujan mulu sampai-sampai disebut kota hujan Atau kenapa kalau sore banyak nyamuk tapi kalau siang kayaknya gak ada nyamuk tuh Atau kenapa anjing sosis bentuknya panjang kayak sosis Kita balik lagi ke Parahyangan Ternyata kata hyang dalam Parahyangan itu artinya dewa Karena orang-orang sudah zaman dulu percaya kalau gunung-gunung ini adalah tempat bersemangnya para dewa Tapi terus ngapain ya? Aku tanya hal-hal kayak gini Emang penting ya kita tahu tentang apa itu arti kata Parahyangan Emang penting ya kita tahu tentang hal-hal di sekitar kita Aku tadi tanya tentang Parahyangan karena aku mencoba untuk membangkitkan rasa ingin tahu kita lagi tentang hal-hal di sekitar kita Mungkin hal-hal yang kita familiar banget tapi Entah kenapa kita gak pernah kepikiran buat penasaran tentang hal itu Kadang kalau kita selalu ngomong tentang rasa ingin tahu Pasti sering mendengar kayak kita tuh harus cari tahu banyak hal Kita tuh harus bertanya why, why, why Kita tuh harus mengeksplorasi banyak hal Sampai-sampai aku juga kepikiran Aku juga penasaran Emang rasa ingin tahu tuh sepenting itu ya Emang harus banget nih gue punya rasa ingin tahu Jadi aku disini aku mau membagikan refleksi dan kontemplasi aku tentang pentingnya rasa ingin tahu Rasa ingin tahu Maksud aku adalah yang ini Dan gue cuma rasa ingin tahu juga Karena kalau rasa-rasa doang cuma di pikiran kita doang ya Rasa yang pernah ada Ntar juga lupa Aku mau ngasih cara aku Gimana aku membawa rasa ingin tahu ini Menjadi sebuah tindakan Pasti kita disini punya rasa ingin tahu dong Kita kecil, kita banyak nanya Mama kenapa aku sakit perut ya Kenapa itu kuncing kakinya empat ya Kita banyak nanya Dan menurut aku rasa ingin tahu tuh built-in feature diri kita yang keren banget Dengan rasa ingin tahu Kita tuh jadi terdorong buat belajar terus Kita jadi penasaran Terus kita akhirnya belajar terus Dan dengan rasa ingin tahu juga Kita tuh otak kita kan lihat Karena tadi kita belajar terus Dan banyak banget inovasi-inovasi di dunia ini berawal Dari sekedar rasa ingin tahu itu Pas kita kecil Pasti kita sering bertanya Anak kecil sering bertanya Tapi entah kenapa Makin kita gede Justru kita makin gak kepo nih Sama sekeliling kita Padahal rasa ingin tahu itu bisa membawa kita Ke kesempatan-kesempatan yang gak pernah kita duga sebelumnya Menurut aku rasa ingin tahu itu Kayak main game Bayangin mungkin disini ada yang main game Game open world Game adventure Terus kita jalan-jalan di pertanya Di worldnya Terus kita lihat ada semak-semak nih Semak-semaknya glowing Terus kita penasaran Kita klik Eh terus keluar ada barang Ada inventory Terus kita taruh doang di inventory kita Tapi di kebanyakan game Itu tuh biasanya inventory-nya terbatas Jadi kita harus milih-milih Mana nih yang bisa kita simpan Mana nih yang gak bisa kita simpan Tapi Otak kita itu Inventory yang kita punya itu Bisa dibilang gak ada batasnya Bahkan Ketika kita dapet informasi baru Informasi yang lama Yang kebung Informasi yang udah ada tuh gak bakal kebuang Mereka bakal ada terus disitu Kita bisa pakai Dan bayangin Kita main game Kita punya inventory yang gak terbatas Jadi ketika kita naik level Kita ketemu big bossnya Ini level susah banget Kita tinggal ngambil inventory Barang tadi Kita jadiin booster Dan akhirnya kita bisa melewati Si level yang sulit banget itu tadi Lebih suruh kan Dengan rasa ingin tau Jadi buat aku Rasa ingin tau tuh sepenting itu loh Tapi menurut aku ya Rasa ingin tau bisa kita bawa Lebih lagi dari cuma rasa-rasa doang Kita bisa buat rasa ingin tau Jadi tindakan Aku menggunakan formula ini Ketika aku punya rasa ingin tau Tapi aku Entah aku ragu Entah aku takut Entah aku gak tau Cara mulainya dari mana Itu adalah The what if The why not Dan the how Kita mulai dari what if What if Atau gimana kalau Ini tuh memaksa aku Untuk berpikir tentang masa depan Memaksa aku untuk berpikir tentang potensi-potensi yang ada di dunia ini Dan sebagai designer Karena background aku adalah seorang desain produk Aku selalu mengawali proses desain aku dengan what if Bagaimana kalau Dan ini yang aku gunakan ketika aku dan teman-temanku lombang ke Korea kemarin Temanya adalah future mobility Gimana ya orang di masa depan nanti bisa mobilisasi Dan kita mulai dari pertanyaan what if ini What if Kalau di masa depan nanti Orang yang kesulitan berjalan Masih tetap merasakan rasanya berlari Dan eksplorasi dari pertanyaan ini Yang mengantarkan kita Untuk mendapatkan silver prize Di kompetisi desain saat itu Jadi what if ini Memaksa kita untuk berpikir tentang Kalau di masa depan nanti itu bakal ada apa ya Yang kedua adalah why not Why not ini ada dua pilihan jawaban Antara emang gak ada atau ada Menurut aku kalau gak ada itu tuh ideal banget Berarti gak ada yang menghalangi kita Kayak coba kita balik lagi ke tadi anjing sosis Kita penasaran Kenapa ya anjing sosis panjang Bentuknya kayak sosis Why not Ya kita bisa langsung cari di HP kita Tapi Agak menjadi tantangan ketika Why not ini tuh ada jawabannya Berarti ada sesuatu yang menghalangi diri kita Artinya pertanyaan ini tuh memaksa kita Untuk melakukan refleksi dan evaluasi Sekarang apa ya yang menghalangi kita Pertanyaan why not ini Aku pakai pas aku daftar Isma kemarin Di tahun 2000 2021-2022 Oke pas aku daftar Isma Aku mau daftar Isma terus aku pikir why not Dan ternyata ada jawabannya Aku gak pernah tinggal sejauh itu dari rumah Aku masih ada kewajiban di Bandung Aku masih harus kerja praktek Dan aku gak tahu cara nulis SI Tapi dari mengidentifikasi jawaban dari why not Why not ini Aku malah jadi tahu Oh oke gue harus tackle problem yang ini Gue jadi bisa mengevaluasi diri gue sendiri Itu pertanyaan why not Dan Kalau tadi what if memaksa kita untuk memikirkan tentang masa depan Why not ini memaksa kita untuk memikirkan tentang keadaan kita sekarang Dan ketika why not ada jawabannya Bukan berarti kita gak bisa Tapi artinya kita bisa menggunakan formula yang ketiga Yaitu adalah how atau bagaimana Menurut aku how ini Kalau kita udah mau mempertanyakan how Berarti kita punya growth mindset Atau mindset kalau kita mau selalu belajar dan selalu berkembang Profesor Harold Dweck Dalam penelitiannya tentang mindset Beliau mengungkapkan perbedaan fixed mindset dan growth mindset Kalau orang dengan growth mindset Mereka akan takut dengan kegagalan Karena mereka melihat kegagalan seperti klarifikasi Kalau oh gue emang gak bisa apa-apa Dan gue emang orangnya kayak gini Emang pada dasarnya gak bisa aja Itu kalau fixed mindset Sedangkan dengan growth mindset Kita jadi gak takut sama kegagalan Karena kita melihat kegagalan sebagai Oke gue harus belajar lagi nih Gue bisa improve lagi nih Dan yang keren lagi Profesor Harold Dweck ini bilang Kalau kita gagal tuh bukan kita gak bisa Tapi kita belum bisa Dan aku menggunakan how ini untuk kayak Oke gue belum bisa Gimana ya cara gue bisa lebih baik lagi Dan yang keren ya How ini punya super power yang satu lagi To connect with other people Baru banget Februari kemarin Prodi aku Mengadakan seminar Judulnya The Incredible Story of My Mother's Cleaning Bucket Aku penasaran sama acara ini Karena aku penasaran doang sih Emang ember mamanya Profesor Martin ini Kenapa ya sampai jadi incredible banget Terus aku datang Dan disitu terungkap Kalau beliau merupakan seorang test speaker Akhirnya Abis acara itu Aku samper beliau Dan aku melakukan hal yang selalu aku lakukan dari dulu Aku bertanya Mana rasanya jadi test speaker Keputu kemarin Kok bisa jadi test speaker Gimana sih caranya jadi test speaker yang baik Dan beliau tuh Menjawab itu dengan sangat antusias Bahkan Gak aku duga Rasa ingin tahu Rasa nanya iseng-iseng ini tuh Bikin aku Dapat mentoring langsung Untuk berbicara disini Sebagai test speaker Dari seorang test speaker yang langsung Dan Kami pun tukeran lain Terus kami berteman di lain Disitu aku sadar Kalau Rasa ingin tahu tuh Wah Keren banget deh Aku bisa kemana-mana Aku bisa kenal sama orang Banyak banget Rasa ingin tahu tuh Bikin aku punya temen baru Dan bisa bikin aku Lebih detep sama orang lain Ini Pesan yang Profesor Martin Sampaikan untuk aku Please keep being so curious and radiant Then you will go far Dan ini pesan yang aku mau sampaikan juga Ke teman-teman ini sekarang Bagi aku Rasa ingin tahu tuh Sepenting itu loh Aku bisa Melakukan evaluasi Kediri aku sendiri Aku bisa Bertemu dengan Banyak sekali orang Aku bisa Dibawa ke negara-negara Yang aku gak expect sebelumnya Aku mau menyampaikan Kalau Kita Yuk kita tumbuhkan Rasa ingin tahu yang kita selalu punya itu Ayo kita tanya-tanya lagi Mungkin dari sini Harapannya adalah Ada teman-teman yang makin penasaran Dengan para hyangan Terus akhirnya Naik gunung gede Naik gunung salang Naik gunung Papan daya Mungkin ada yang penasaran ya Tentang tempat tinggal para dewa tuh Mau lihat Mau kayak gimana Itu rasa ingin tahu Dua bulan yang lalu Aku penasaran Apa ya rasanya Ngomong di depan orang banyak 100 orang Dan ternyata Hari ini Rasa ingin tahu itu terjawab Dan rasanya sangat menyenangkan Terima kasih